Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak labu bulu untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan labu bulu secukupnya nah disini saya ada dua buah labu bulu ya teman-teman kemudian kupas kulitnya ya ini saya kerik saja karena yang hijau-hijau ini banyak vitaminnya ya teman-teman jadi tidak boleh dikupas terlalu tebal nah ini dikerik saja seperti ini jangan lupa cuci bersih kemudian potong ya teman-teman potong sesuai selera saja nah disini saya potongnya seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya nah kemudian untuk campuran saya siapkan tahu secukupnya nah disini saya ada satu potong tahu ya teman-teman teman-teman dan saya belah jadi dua dan ini saya akan menggunakan separuh saja ya karena dua orang saja yang makan takutnya tidak habis kalau teman-teman mau menggunakan lebih silahkan ya Nah untuk tahu saya potong-potong jangan lupa dicuci dengan air bersih dulu baru dipotongnya teman-teman nah ini saya potongnya seperti ini saja Nah untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya kemudian di sini saya siapkan satu putir telur asin pecahkan telur asin di satu mangkuk nah ini teman-teman ini apa itu yang kuningnya boleh dibelah jadi dua atau jadi empat ya nah seperti ini kemudian kita siap masak ya teman-teman didihkan air ya tapi di sini saya menggunakan kaldu ayam kemudian tambahkan ini ya eh tiga lembar jahe ya atau tiga potong lalu masukkan ini ya jikwa atau labu bulu untuk airnya dikira-kira saja kemudian masukkan kuning telur asin kemudian tutup ya teman-teman biarkan air mendidih ya atau kuah mendidih dan masak kurang lebih 10 menit 10 menit sudah ya teman-teman sekarang kita buka wah baunya sudah harum banget kemudian kita masukkan ini ya tahu kita aduk saja biarkan tahu matang ya teman-teman kemudian tutup lagi ya teman-teman biarkan masak kurang lebih 5 menit 5 menit sudah ya teman-teman tahu tentunya juga sudah matang sekarang kita buka lagi tambahkan sedikit merica bubuk ya ini untuk bumbu kemudian diaduk rata setelah merata masukkan putih telur asin ini tidak saya tambahkan itu ya teman-teman tidak saya tambahkan garam karena telur asinnya sudah asin ya bagi teman-teman yang mau menambahin dengan garam silahkan diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang sekiranya mungkin teman-teman mau ngasih bumbu yang lain juga silahkan ya boleh ditambahin dengan penyedap rasa itu akan lebih enak nah begini saja ini sudah cukup dan sudah mendidih sekarang kita angkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja resep sup labu bulu ditambah dengan tahu dan ditambah dengan telur asin ya teman-teman resep yang sangat simpel ini tentunya untuk bahan mudah didapat harga pastinya juga terjangkau ya teman-teman murah meriah resep simple ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak pastinya juga suka banget karena ini sup yang seger banget nah resep ini kalau di Hongkong juga sudah menu restoran ya teman-teman biasanya kalau di Hongkong ditambahin dengan daging ayam daging udang ataupun daging itu ya daging sapi boleh juga ditambah dengan daging lainnya apa aja ya pastinya lebih sedap resep simple ini kalau teman-teman tidak mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya Nah bagi teman-teman yang penasaran silahkan dicoba resepnya di rumah masing-masing semoga bermanfaat selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya